Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kota Riyadh di Saudi Arabia ada sebuah kisah menarik Jadi ada seorang ibu punya anak tiga, laki-laki semuanya Tapi ibu itu kalau ada perlu apa saja Selalu dia minta kepada anak yang satu, anak yang tengah Dia merasa segan kepada anak yang dua yang lainnya Setuah hari, banyak anak yang tengah ini sudah akhir bulan Uangnya sudah pas-pasan, dibanggar sama ibunya Nak, tolong bayarkan ini Bayaran listrik Bil untuk listrik Dalam hatinya Kenapa saya terus Dan waktu itu Biasanya saya langsung saja Dia gak berhenti dulu Ibunya mungkin ngerti Aku tahu, kau mungkin bertanya kenapa Minta kepada kakak atau adikmu Aku tahu Tapi aku gak berani Minta kepada mereka Hanya kepada kamu Oke ibu, mana nota-notanya Diambil Terus Notanya itu Dibawa ke Tempat pembayaran Ya Karena ini kan musim panas Musim panas Kalau istri cabut Panas nanti Gak ada air condition Gak ada asik Ya Pulang dia Sudah bu Nih Risi-nya Risi-nya pergi Ngelamu dia Nggak mau pulang dia Nggak punya apa-apa Dan kebutuhan katanya besoknya ada tamu Gimana dia ngomong sama istrinya Hari itu hari Kemis Nah Tiap malam Jumat Dia ada pengajian Dengan saya ustaz Jadi dia ada pengajian khusus Dengan ustaznya Beberapa orang aja Ikut pengajian dia Terus habis Salat isya Habisnya ada makan malam Itu kata ustaz Kalau sudah selesai Jangan pulang dulu Tunggu katanya Lihat Kemudian Libang satu-satu Termasuk dia Dikasih amplop Isinya Lima 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 ribu Rial Kaget dia Ustaz ini untuk apa Ini masyarakat orang tua saya Dulu Dia berwasiat Baru kita baca Ya Dia suruh Mensedakohkan Ya Lima ribu Kepada setiap Muridnya Muridnya Murid saya Yang rajin Kamu rajin Lalu Kemang gimana dia Bulan dia Masih tau ibunya bu Alhamdulillah Berkah ibu Berkah doa ibu Kenapa Saya dapat Wadiah Ustaz Ingat tadi saya Bayarkan ibu Lima ratus Sekarang dapat Lima ribu Apa katibunya Oh kalau tau Tadi kalau bayarannya Sepuluh ribu Ya Apa Seribu Kita dapat Sepuluh ribu Sekarang Ya Itulah Jadi Anak ini Beruntung Ya Jadi Kalau Kita punya Ibu Segan Untuk minta Kepada kita Berarti kita Bermasalah Hati-hati Ya Bagi kita itu Bekhil Ibu kita tau Dan kalau Ibu kita Banyak Bergantung Kepada kita Kita Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Ini nimat Yang luar biasa Kenapa Kita berarti Berada di pintu surga Baik Alhamdulillah bin Abbas Ketika ibu Yang meninggal Menangis Kenapa Kenapa Pintu surga Terutup Ya Oleh karena itu Mari kalau kita Orang tua kita Masih hidup Ya Kita jaga Orang tua kita Berhenti keperluannya Ya Tanyakan Dan juga Kalau orang tua kita Minta Jangan ditolak Usahakan Kalau ada Kalau kita Nawarkan Dia nolak Tetap aja Kasih Misalnya Mama Mau umroh Bisa orang tua Kadang-kadang Ada harga diri Takut Merepotkan Enggak Enggak Tetap Belikan tiket Nasarkan langsung Ya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang Bakti kepada Kedua orang tua kita Insya Allah Kita Kena Puasa kita Ibadah kita Nah Jamin Kesurga Tapi Menggembirakan Bakti orang tua Insya Allah Jamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa